Kami pejuang luar ikhlas untuk berjuang Demi satu akidah yang pasti Demi NKRI bertahun Islam yang pasti Menuju jalan ilahi Menuju jalan ilahi Kami dikelaskan tenaga dan harta Walaupun letih dan lelah Tak peduli apapun yang terjadi Memaju terus pantang menyerah Tak peduli apapun yang terjadi Memaju terus pantang menyerah Teratnya guba dua tahun setengah sampai tiga tahun Itu kalau upaya tenaga biasa sampai 150 orang Sampai 200 pun tidak bisa bergerak Tapi karena ada doa-doa tertentu yang bisa kami kasih ringan Jadi malam guba ini sudah ringan Misjid ini bisa diramaikan dengan ibadah Dan kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan kita dalam sesuatu akidah Kemudian ibadah hanya sepatu matematik kepada Allah Bagaimana perasaan Bapak dengan suasana gotong royong di kampung ini Bapak Ya gembira rasa gembira Bagus sekali kita meramakan Toleransi antar umat beragama di Idae Manawas ini Bapak Kalau lingkup dalam wilayah Fak Fak Tingkat agamaannya sangat kuat Apalagi di Fak Fak ini kan menyanjung satu tungku tiga batu Apa harapan Bunda setelah Bunda menjadi muslimah Kedepannya terkait dengan toleransi beragama di Fak Fak ini Bunda Toleransi yang sudah ada yang terbina selama ini di Fak Fak itu terjaga Karena di Fak Fak ini kita ada punya istilah satu tungku tiga batu Saling menghargai, saling menghormati yang tercipta selama ini di Fak Fak Sampai kapanpun mudah-mudahan tetap terjaga, terpelihara dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh